Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Bapak Jinten Pak Bapak Suharsono Bapak Suharsono Bapak Suharsono ini pembuat kudeg Saya pesan 10 pagi-pagi Kalau ke Jogja, Cak Wos saya selalu pesan nih Pak Sekarang kita tanya gimana kudegnya ini kok enaknya luar biasa Nah kok luar biasa ini Pak, caranya membuat kudeg ini Pak Banyak bahannya ini kalau disini namanya Tewel atau nangka ya Tewel atau nangka ya Pak, bahannya ya Masih muda Oh, tewel, nangka yang masih muda Tewel yang masih muda Di apa Pak? Di rebus Di rebus ya Yang sudah masak, kita ambil Yang sudah masak, diambil Ya, kita masak kembali dengan Baru dengan bumbu Bumbu-bumbu Pak Ya Pada jam berapa itu Pak? Buatnya Sore Sore ya Pak Ya Sore untuk dijual pagi Jual Lah, bumbunya apa aja Pak Gitu, supaya dapat pahalang Gitu, apa aja Sama itu kan ada seri, laos Ya, seri laos Garam Garam Berambang bawang Berambang bawang Terus jeruk Eh, daun jeruk Daun jeruk Ulut Ya, itu juga Itu ya Pak? Ya Nah, itu Bumbu-bumbu Bumbu-bumbu raminya aja ada telur Iya, ini Ada Telur Anu krecek Itu ini Sayunya ada PP Ini jualnya juga Supaya dalam keadaan Semi basah Pak Semi basah Pak Itu bisa Lebih dari 10 jam Pak 10 jam Pak Buat anunya itu? Gak bau Gak bau ini ya Pak 12 jam bisa Saya sampai sore itu gak bau tuh Pak Makan itu Sampai 3 kali Iya Anu Kalau lebih kering lagi Bisa Satu hari Sabtu Ah, gitu ya Pak Jadi Dan kami punya pengalaman Pak Sudah berapa tahun Pak Pengalaman membuat gudeg yang super enak ini Pak? Mas kan Pak Berapa Pak? Ya, kira-kira 30 tahun 30 tahun ya Pak? Iya Setiap hari itu Pak Membuat ini Berapa bungkus ini Pak? 100 bungkus Hah? 100 bungkus 100 bungkus Setiap hari ya Pak? Alhamdulillah Pesanan Kalau Bapak ini ada tambahan Besaran Kita tambah Ah, gitu Ditambah gitu ya Ah, tenaganya orang berapa Pak? Tenaganya orang dua Orang dua aja ya? Sama istri saya Sama istri aja ya? Kan Yang nganunya Yang meracik bumbu sih apa Pak? Kok bisa enak sekali ini Pak? Istri saya Tapi untuk standar itu saya Pak Oh, bapaknya yang pengalaman dia? Ya, nanti kalau kurang apa Nanti gue baru aja Jadi? Karena sudah terbiasa Dan dia sudah jalan gitu Iya, iya, iya Itu ya Pak Jadi cara buat gudeg ini Pak Cara buat gudeg ya Pak Ini Yang tewel ini ya Pak? Iya Ini 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 Anu Pak Apa itu? Intinya santan ini Pak Intinya santan Pak Iya Namanya areh Pak Areh Jadi kalau santan itu Anu terus Akan mengkristal kayak gini Iya Terus ini Dan juga Pak Tempe Tempe ya Ini Terus ini gerejeknya Terus standar suksa ya Kayak ini Cuman lautnya Bisa telur Bisa ayam Bisa telur Bisa ayam Tergantung harga ya Pak Permintaan ya Pak Ini Luar biasa Kalau Bumbunya ini Jadi bumbunya apa Pak? Tidak Dari Dari Ada jahe Ada jahe Jahe Jeruk Jeruk Rambang Rambang Gitu ya Gula Gula Jawa ya Pak Alhamdulillah Sehat gula Jawa itu Sama ini Masa Yang Kemasan itu Masako Masako ya Pak Sambil nawarkan ini Di sini Iya Gitu Sudah 30 tahun Ini membuat Gudeg yang sangat sumber Ini ya Ya Pak Pengalaman Pengalamannya apa Pak? Sebelum Belum COVID Belum COVID ya Saya sekarang Rutin juga ngirim ke Singapura Pak Ke Singapura? Iya Karena kita murah Enak Aduh Alhamdulillah Kudetnya Jogja Pak Siwarso Sampai Ke Singapura Pak Kalau ngirim gimana Pak? Ngirim Kita jam Tiga Sudah masuk ke Travel Pesawat Terus jam Jumlah Anu Sudah Cekin Di Air 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 Jauh 5 Terbang Jauh 6 Sudah Sudah Masar Pak Alhamdulillah Gitu ya Pak Sampai Ke negara mana Pak? Ke negara Baru Singapura Singapura ya Kudetnya ini Sampai ke Singapura Alhamdulillah Pak Gitu ya Pak Barokas Sekali ya Pak Nah itu Itu pun karena Memenuhi Terdia Pak Jadi yang Surveh sana Ya gitu ya Pak Kemasannya Sama Rasanya Bungu perasa itu Bumbu ya Pak Iya Kita memenangkan Dari Dondas Gitu ya Pak Alhamdulillah Bapak Suwarto Nah ini Luar biasa Kudetnya Sampai Orang Singapura Tertarik ya Pak Kudetnya Sampai naik Pesawat ini Pak Ya Jadi sehari 100 ya Pak Ditip-tipkan Kemana Pak Ada di 11 Kontor 11 Kontor ya Kalau Jumlahnya 25 Dulu Ternaganya Sudah Tua Ternaganya ya Ya Pak Kalau nanti Gini Kalau sudah tua Diturunkan Ke siapa Pak Ini Anak saya Gak punya Umi Sini Gak mau Ya Begitulah Anak Itu ya Pak Sudah pada mentah Sudah pada mentah Anaknya berapa Pak Anak saya Empat Empat Sudah Nus semua ya Sudah punya Kesimpulan Dikon Bapak Umur 74 Istri Berapa Pak Istri saya Ya Sekitar 60 Berapa Wah Itu luar biasa Masih Luar sekali Membuat Gudeg ini Gudeg sehat Pakai Gula Apa Pak Pakai gula Gula Jawa Luar biasa Bapak Suarso Ini Ini Gudegnya Ntar lagi Makan Gudeg saya Ya Pak Ya Setelah itu Pak Bangunnya Jam berapa Pak Bangunnya Ya Itu Sekitar Jam 12 Jam 12 Masaknya Masaknya Sore Sore Istirahat Istirahat Bangun Bangun Istirahat Jawanya Memanasi Memanasi Ya Nanti kita Saring Supaya Pisah airnya Kalau Kering Ya kita Gongso lagi Kalau kering Gongso lagi Jumisah itu Atau tidak Tahani Bagi dari Sebenarnya Ya Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Pak Gudeg Sampai ke Sikapur Gudeg ini Gudegnya Gudeg Sehat Kas Jogja Alhamdulillah Alhamdulillah Mana Pak Kalau orang Tanya Pak Coba Nama lengkap Dan alhamdulillah Alhamdulillah Nama saya Suharsono Ya Alhamdulillah Jombongan Ya RT4 Ya Kaluran Jambutan Ya Bangun Tapan Bangun Tapan Jambutan Jogjakarta Jambutan Jogjakarta Ya Pak Teleponnya Berapa Pak Apa 081 081 393 392 400 400 781 Wah Ini Bisa ngirim ke Luar daerah Bisa ngirim ke Luar daerah Luar daerah Minimal 50 Minimal 50 Ya Pak Ini harga Berapa Pak Ini Pak Harganya 6 6 6 6 6 6 6 Luar biasa Ini Gudet 6 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 7 8 8 9 8 7 9 9 9 9 10 9 Bersyukur dan dinikmati Alhamdulillah Saya doakan sukses Dunia akhirat Lahir dan balik Amin